Assalamualaikum, jualan kita kali ini super simple aja Iseng dibawa anakku ke sekolah, ternyata laris manis dibeli sama temannya Yuk simak terus videonya sampai selesai Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya ya Terima kasih Siapkan 1 kg telur puyuh Pilih telur puyuh yang ukurannya kecil ya Supaya kita bisa mendapatkan telur puyuh yang banyak Untuk 1 kg telur puyuh ini harganya lagi mahal Kalau disini udah di 40 ribu rupiah Tapi kadang bisa turun ya Dan untuk 1 kg telur puyuh ini isinya ada 94 butir Cuci bersih telur puyuh Lalu sisihkan Siapkan panci ukuran besar, masukkan 2 liter air Masak sampai mendidih Air sudah mendidih, masukkan telur puyuhnya Masukkan telur puyuh menggunakan centong seperti ini Pelan-pelan aja masukinnya ya Supaya telur puyuh nggak mudah pecah Supaya telur puyuh ada rasanya dan gurih Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Aduk sampai tercampur rata pelan-pelan aja Kita aduk bagian airnya aja ya Supaya telur puyuhnya nggak mudah pecah Rebus kurang lebih selama 10 menit Setelah 10 menit matikan api kompornya Lalu angkat dan tiriskan Biarkan telur puyuh sampai dingin Setelah telur puyuh dingin Kemas menggunakan plastik ukuran 7 x 15 cm Isi 3 butir per plastik Lipat plastik sampai agak separuhnya kurang sedikit Kemudian rekatkan menggunakan lilin seperti ini Usahakan menggunakan plastiknya yang bening ya Supaya telur puyuh terlihat cantik dari luar Jajanan telur puyuh rebus ini Laku banget di sekolahan Karena anak-anak tinggal beli aja Nggak perlu dimasak lagi Udah begini aja juga anak-anak udah suka banget Cocok banget deh buat usaha rumahan Jadi kita bisa rebus malam Dan bisa kita jual keesokan harinya Selesai dikemas semua Siap untuk kita bawa ke sekolahan Atau ke tempat dimana tempat kita berjualan Secara tampilan unik banget ya Ini biasanya dijual di abang-abang panggulan Atau yang biasa di bis-bis itu ya Nah ini bisa kita jual sendiri 2 ribu per 3 pisnya Karena tadi kita merebus telur puyuhnya Saat air mendidih baru dimasukkan telur puyuhnya Hasilnya saat kita mengepas kulit telur puyuhnya pun Hasilnya bagus dan nggak bopeng-bopeng Jajanan telur puyuh ini cocok banget Untuk variasi menu jualan kita Jadi anak-anak nggak mudah bosen ya Nanti bisa kita gonta-ganti beberapa hari sekali Jadi anak-anak nggak mudah bosen Telur puyuh rebus ini bisa tahan kurang lebih 3 harian di suhu ruang Jadi misalnya nggak habis bisa kita simpan lagi dan jual kembali untuk keesokan harinya Rasanya enak banget Guri bikin nagih Karena tadi kita kasih bumbu ya di air rebusannya Dari modal kurang lebih 41 ribuan dapat 31 bungkus Modal perbungkusnya jatuh di 1322 rupiah Jual 2 ribuan udah untung banget Atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh